Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vyosa with Rian Kali ini aku kembali untuk mereaksi X Factor Indonesia Gala Show yang ke 9 Dan ini adalah grup selanjutnya ya Ini adalah sebuah grup aku bakal mereaksi second chance Dan di kesempatan kali ini mereka akan membawakan lagu bertema dangdut Yaitu adalah lagunya King Nasar seperti Mati Lampu Nah aku penasaran nih seperti Mati Lampu tuh kan bener-bener kayak yang dangdut banget Dangdut Arab-Arab ada seungsur-ungsur Arabnya dikit gitu Kira-kira kalau grup second chance ngebawain lagu ini versi mereka bagaimana ya Itu jadi pertanyaan besar Yang pastinya dengan ciri khas mereka dan karena ini sebuah grup Jadi aku jarang sih ngedengerin grup ngebawain lagu ini Kalau solois aku udah sering denger sih solois ngebawain lagu seperti Mati Lampu ini Maupun cewek maupun cowok gitu ya Nah jadi kita langsung saja lah ya Ini karena aku penasaran banget sih sama mereka ya 3, 2, 1, GO Ini dia second chance Ada apa ya ada aura yang sangat-sangat berbeda aja Kita tau mereka grup Kita tau mereka grup Terus biasanya kita dengerin mereka bawain lagu-lagu yang seperti mereka bisa bawain Pas kemarin mereka latihan bawa lagu ini Gue kayak Ini beda tapi kok seru ya Ini seru banget sih Ini seru banget Jadi kita panggil aja langsung Second chance Oke questionnya dulu nih Oke Aku bilang nohra dulu aku perang sisiran kok Dulu rambutnya belum begini Aduh Nanti sakit aja loh Lepasin, sisir, lepasin Jadi rambutnya tidak bisa disisir Terakhir sisiran kapan? Transition aku udah lupa Selama rambutku Selama rambutku kembang dengin aku gak peras sisiran Yes or no? Rambut alam selalu buta Dia ganteng banget punya rambut Terus emang kamu pikir kalau dia udah ngapain orang Ganteng Oh ganteng Ini kan mesti ada loh Ini loh Mesti ada Adalah julukan yang diberikan untuk Febria Sudah teruji secara laboratorium Laboratorium ane? Siap Siap G Wuuuuh Sakin chance juara Yes Oke Jangan lupa apaan See you Bye 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 Wow Oke Ini yes Rechance Bawain lagi seperti mati lapok Seperti apa Kerasaran banget sih Seperti mati lampu Ini Tommy bukan Seperti mati lampu Woh oh oh Ey ey bentar dulu Bentar dulu Aduh 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 belum siap ini Belum siap Tadi siapa sih yang ngawalin tadi Biasa kan yang ngawalin kalau gak Febri Kalau gak Cecil kan ya Kok tadi kayak denger suara Tommy sih Tadi Atau aku salah denger tadi Wow Itu Alan Itu bener yang kuning Alan Oh bener Tadi Pasti di awal awal Pasti Febri Pasti yang ngambil tuh Ini baru Tommy nih Thomas Thomas Wow Ini apa ya ampun Ada choreonya dong Ini beneran mereka nyobain Bener-bener dangdut Oh my god Gak nyangka gak nyangka Aduh Gak nyangka gak nyangka Aduh Enak banget Alan maksudnya apa Alan maksudnya apa Nguing-nguing ngedip gitu Apa ya ampun Dangdut Ini mah beneran Kalau ini arah semainnya Beneran ini Dangdut Kalau ini Cuman tadi awal-awal Emang improve sih Mereka di awal-awal Di bagian awal Ada improve Apa sih Improve-improve gitu ya Di bagian awal tadi Ini Ini keren banget sih Ini keren banget Meskipun ini Keluar dari jalur mereka Tapi Bener sih Dibilang sama Om Ariel tadi Beda Tapi seru gitu Oke oke Oh ada koreonya Oh Tetep sih Kekuatan Second chance Itu adalah Harmoninya Yang gak Tertanding Harmoni second chance Itu Udah lah Kalau udah bareng-bareng Nge-harmoni gitu Itu powerful banget sih Mereka bener-bener kayak Padu banget Dan gak ada yang bisa Ngandingin Harmoninya Dari second chance Gitu ya Oh my god Oh my god Oh itu dia Keluar tadi Hasnya Second chance Tadi ya Di Apa sih Cecil tuh Kalau udah nyanyi solo ya Dengan suara powernya itu Pasti yang ketiga Itu Kayak Nge Apa tuh ya Misalnya nge-harmoni bareng Gitu ya Itu ciri khas Second chance Kayak gitu sih Wow Wow Keren banget Bentar Bentar Itu Tommy Barusan nge-cengkok Hah Tommy nge-cengkok Iya sih Aku tau Tommy tuh Dia kan suka nyanyi Bollywood Katanya kesukaannya Ternyata gendernya Tapi gak nyangka Tommy bakal nge-cengkok Barusan Oh No No Gaknya gak sempat Tommy Apa ya Bikin kaget Iya Lucu Iya Ada komedinya Entertine Ini juga ada Ya ampun Oke Tommy Thomas Oke Tommy Aduh 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 Ngerti lagi Udah Multi sih Tommy ini Ya ampun Oh 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 my god Bentar-bentar, itu tadi barusan Alan nge-hine, itu tadi yang hire tuh Alan kan Oh my god, gak ngerti lagi udah, bagus banget ya ampun Gerti lagi udah ya sama mereka second chance Dan juga tadi poin apa ya, poin plusnya itu adalah Tommy Thomas ngecengkok Akhirnya kita bisa melihat Thomas mengeluarkan apa tuh namanya Menyeluruhkan hobinya dengan benar ya kali ini Dan mendapatkan apa ya, sending applause gitu Karena kan sebelumnya Thomas itu kan katanya sering suka ngenyanyain lagu dangdut Eh lagu dangdut, lagu bollywood Jadi lagu bollywood itu kan ada cengkok-cengkok juga kan, cengkok-cengkok India gitu Nah disini kepake dong hobinya itu gak nyangkas ya ampun Oke paling segitu dis ya reaksi aku untuk second chance ngebawain lagunya King Nassar seperti Mati Lampu Jujur aku gak expect banget kalau bakal seheboh ini dan seseru ini gitu Oke buat teman-teman semuanya apalagi fansnya second chance Jangan lupa terus supporting second chance Supaya gak tersingkir di galak show yang berikutnya Dan terima kasih buat teman-teman semuanya Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, share, dan juga subscribe Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa